Komisi Pemilihan Umum menggelar rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 di tingkat Kota Bandung pada Kamis 29 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024. Penghitungan suara di kecamatan Kiara Condong dan Batu Nunggal belum tuntas akibat Sirekap bermasalah. Sinkronisasi data suara yang dihitung secara manual dan Sirekap akan menjadi salah satu rangkaian dalam kegiatan rapat pleno yang digelar KPU Kota Bandung. Ketua KPU Kota Bandung Wenti Friha Dianti mengatakan data yang muncul melalui platform Sirekap sempat bermasalah. Wenti menyebut dua kecamatan masih melakukan penghitungan suara yaitu kecamatan Kiara Condong dan kecamatan Batu Nunggal namun akan segera tuntas. Ketua Bawaslu Kota Bandung Dimas Aryana Iskandar membenarkan permasalahan yang sempat terjadi pada Sirekap yang berdampak pada penghitungan suara di dua kecamatan yang belum tuntas. Dimas menyebut data di kecamatan Kiara Condong dan kecamatan Batu Nunggal terlalu banyak perbedaannya sehingga Bawaslu melalui PANWASCAM merekomendasikan buka kotak suara agar kemudian bisa disinkronkan. Tapi berkaitan dengan instansi kami tadi tanya, ada tiga instansi yang ada yang diadil? Tidak. Tadi tilaik tadi. Karena memang itu tidak terlalu banyak dari luar ya. Dan alhamdulillah sih untuk Kota Bandung ternyata tidak lama dan kita masih bisa berjalannya untuk direpulasi kecamatannya dan berlangsung berandaik. Memang kelas selesai dilakukan 30 kecamatan itu di malam kemarin. Karena kemudian data aja terlalu banyak perbedaannya sehingga Bawaslu melalui PANWASCAM merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar kemudian bisa disinkronkan dalam proses sinfronisasi tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!